Ya, selamat siang Pak Angga Sekarang saya akan mempresentasikan tugas evolusi yang saya pilih adalah evolusi dari kuda Sebagai penduka jika dilihat dari gambar yang ada ini merupakan representasi atau bentuk evolusi atau hipotesis evolusi yang terjadi untuk membentuk kuda sekarang atau modern horse itu jika dilihat di gambar terdapat beberapa jenis atau perubahan yaitu ada dari eohipus terus kemudian ada oligohipus dari cipus kemudian ada pilohipus kemudian berinflusi menjadi modern horse atau kuda yang sekarang kita kenal fosil kuda itu telah ditemukan beberapa tahun yang lalu di lapisan sediman pada awal periode tersiar atau biasa dikenal dengan eosem sekitar 52 tahun yang lalu kemudian fosil yang ditemukan itu biasanya berupa gigi dan rahang dari kuda dari jenis kuda biasanya kuda-kuda terdahulu itu disebut atau dikenal dengan eohipus atau hierakotrium dari tiap evolusi yang terjadi teramati bahwa perubahan yang mungkin terjadi dari kuda atau kuda berevolusi itu pada bagian ukuran tubuh dari yang awalnya ukuran tubuh kecil menjadi besar dan lebih kuat kemudian dari jumlah kaki dan struktur giginya jika dilihat dari gambar pertama maka terlihat jelas bahwa terdapat perubahan bentuk ukuran dari kuda dari jenis eohipus sampai kepada kuda yang sekarang kemudian terlihat juga pada perbedaan kaki kuda di mana kaki kuda ada yang berjumlah 4 untuk kaki depan dan belakang 3 jari di belakang dan sekarang pada kuda modern hanya terdapat 1 kemudian untuk perubahan di struktur gigi sendiri struktur gigi mengalami perubahan karena jenis makanan yang dikonsumsi awalnya kuda itu memiliki polang makan dari tanaman berdaun yang memiliki tekstur lunak sedangkan setelah mengalami evolusi karena adanya perubahan lingkungan menyebabkan kuda-kuda tersebut harus menjadi pemakam rumput dengan sifatnya lebih keras ini biasa disebut dengan evolusi mikro yang mempengaruhi sebagian kecil dari bagian dari sekuda kemudian penyelol evolusi tadi diperkirakan akibat iklim dimana awalnya tumbuhan hidup dengan lebatnya sehingga kuda mendapatkan cukup makanan kemudian ketika pergantian musim kemarau atau musim dingin misalnya daun-daun berguburan kemudian tanaman daunan menghilang sehingga ini mengakibatkan kuda harus memakan makanan yang keras seperti rumput tidak bisa memakan daun lagi kemudian pada bentuk kakinya juga ada perubahan tadi seperti jumlah kaki jumlah jari kaki yang biasanya awalnya itu 4 jari kaki depan kemudian 3 jari kaki lakang namun sekarang tersisa satu dan mengalami evolusi dulu kakinya itu berfungsi untuk membantu saat mereka berjalan di rawa-rawa tanah silahkan sekarang dimodifikasi sehingga mampu untuk berlari cepat karena ketika perubahan kaki kuda itu harus menyesuaikan dengan kebutuhannya misalnya lari dari predator ini merupakan contoh atau evolusi dari kaki kuda kuda sekarang yang kita kenal itu merupakan jenis ekus yang dikenal sebagai kuda modern ini tadi jarinya masih terbentuk jari untuk kuda yang lama hingga tertinggal jadi satu jari kaki kemudian untuk bentuk giginya sendiri ini yang punya ekus yang jenis kuda sekarang dia lebih panjang dan lebih besar karena menyaksikan dengan makanannya rumput kemudian pada evolusi kuda sendiri itu terdapat gap ada gap pertama terjadi pada epihipus jenis kuda epihipus yang dimana mereka ini mirip dengan orosipus awal dan eochipus dan pirakoteroid lain yang telah diidentifikasi sebelumnya kemudian ada gap kedua itu terjadi dalam atau tepat setelah grup parahipus parahipus ini mirip dengan spesies myohipus dan mesohipus kemudian semangkan grup terakhir dari parahipus itu ditemukan lebih mirip dengan merisipus dari penemuan bahan fosil ini tidak lengkap namun masih bisa digunakan dalam pengklasifikasian dari parahipus yang ditemukan berbeda spesiesnya dari myohipus dan merisipus kemudian menurut Cavanall et al parahipus menunjukkan kesamaan dengan 14-18 spesies kuda sehingga parahipus ini masuk dalam seri kuda namun dia bercampur kuda berasal dari famili Etoidae perhatian 19-2 genus hiracotorium direklasifikasi menjadi 5 hewan memiliki satu famili yang sama kemudian tahun selanjutnya juga terdapat klasifikasi baru dimana dia menjadi 10 suku kemudian dari suku kemili yang ada hanya satu kelompok yang dianggap memiliki hubungannya dengan kuda misalnya kelompok dari papir atau papir morfa berdasarkan hipotesis yang ada dikatakan bahwa sebenarnya kuda itu hanya mengalami evolusi mikro tetapi tidak pada evolusi organisme dikatakan bahwa pengolongan 3 hewan berbeda artinya jenis-jenis spesies kuda yang ada ini sebenarnya mereka ada secara bersama-sama sehingga tidak jelas ditemukan evolusi atau nenek moyang dari huda yang kita kenal sebagai ekus saat ini itu ada 3 pengolongan berbeda yaitu ada eohipus mesoh eohipus orohipus dan epihipus ini merupakan golongan hirakoterium namun bisa berbeda jenis saja kemudian ada mesohipus myohipus dan karahipus dan ada merihipus termasuk filohipus dan semua kuda termasuk lehiparion merihipus dianggap philogenetik yang berevolusi dua kali jenis satu menuju ke ekus kemudian jenis dua dipindahkan dari garis yang menuju ke ekus kemudian para hipus selama sebagian besar perkanjangan dalam waktu dia diyakini sebagai nenek moyang klario hipparion kemudian ada beberapa hipotesis temuan yang menganggap bahwa kuda tidak berevolusi karena tadi ditemukan bahwa spesies-spesies yang ada itu mereka ditemukan secara bersama-sama sehingga untuk nenek moyang kuda sendiri masih belum ditemukan dengan baik kemudian ada hiracotereum tadi merupakan spesies atau gelongan itu sebenarnya bukanlah binatang tetapi merupakan genera dari mirip keluarga yang berbeda yang di dalamnya mungkin terdapat jenis kuda atau ekus ada tiga kelompok hewan sangat dekat dengan kelompok ekwidae yang muncul untuk melakili kuda kemudian tiga kelompok bersama berhubungan dengan ekwidae pendangnya sebagai tiga jenis ciptaan yang terpisah jadi tidak secara serta mata itu merupakan hasil evolusi menjadi kuda sekarang tapi mereka merupakan hewan yang terpisah sekian presentasi dari saya terima kasih